Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Umarasa Putra di Umarasa Perti time tracing time to battle time to action Oke hari ini kita akan lagi menjelaskan untuk gameplay initial history stage part 7 itu kita akan memainkan lagi untuk di Bukit Somaru Oke langsung kita mulai Oke sebelum kita main saya akan menceritakan beberapa hal tentang dari Bukit Somaru ini jadi Bukit Somaru itu adalah bukit dimana sejenis bukit yang tidak digunakan lagi sehingga itu menjadi track bagi seorang yang ingin melatirinya jadi banyak orang-orang menggunakan track tersebut itu sebagai track untuk melatih adrenalin terutama yang kita tahu adalah Akyamwataru Akyamwataru adalah seorang mengelola dari tersebut dia selalu menggunakan Bukit Somaru sebagai tempat latihannya sama dengan tangkumi well tapi kita akan tahu segera seberapa sweet kah bugit Somaru tersebut dan apa saja yang ada dalamnya Oke langsung kita mulai kita lanjutkan kembali lagi dengan menggunakan IR34 yes Nissan IR34 oke kita mulai Hai ini dia Oke dulu pertama yang telah ini adalah Oh Toyota Ateza RS 200 Oke siap oke go let's go jangan sampai dilewatin oke masih terus rusak oke lumayan juga gantung sebuah tes kita kan dia di depan sana apakah ia 34 dengan bobot sebesar ini bisa mengalahkan pati saya cukup ringan api itu tidak ada yang tahu mobil yang ringan ada titik poin yang paling mudah disini dan pastinya akan menguntungkan tapi bukan itu saja yang paling utama disini adalah strategi oke sampai ketinggalan di belakang itulah yang saya bilang tadi semuanya mobil yang ringan dapat mempermudah segala hal disini mobil ringan itu dapat membantu kita untuk bergerak lebih cepat kekurangan dari 34 itu terdapat pada bodinya tidak jauh halnya dengan Nissan GPR oke oke ah masih belum bisa sedikit lagi tadi panasan oke jangan-jangan panasan lagi oke semoga disini sudah mendekat semoga disini sudah mendekat bisa 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 ah belum bisa masih belum bisa ini tidak memberikan space yang cukup bagus oh mungkin soalnya jalan disini sempit sekali teman-teman ini untuk mengetahui itu sangat sedikit untuk ruang jadi kalau mengulang ini bukan hanya sekedar bentukan teknik tapi kehebatan terutama pada ukur mobil sesuai ini masalah IR34 itu mobil yang cukup berat dan juga terlalu besar sekali dan yah oke kita mulai di depan sini jangan sampai kita dahulu oke terus berdual dengan dia dalam sana kita akan bekerja disini oke iya ini baru yang digampang wow kita akan berusaha membiasakan dia di sini terlebih dahulu tapi sebelum kita biasanya ternyata kita sampai di finish dan yes wow hehehe bertarungan yang sengit ya terutama pada mobil sebesar ini mobil yang cukup besar sehingga agak sulit untuk kita mendahului mobil yang kecil mungkin pastinya akan mendahului kita lebih mudah kita tidak tahu setelah ini siapa saja akan muncul oke tapi sebelum kita lanjut lagi saya akan melakukan beberapa penggunaan pada mobil tersebut oke yang pertama itu pastinya kita cek dulu terhadap bodinya well sebelum saya mulai game ini waktunya sebelum part pertama saya sudah sempat melakukan pengubahan pada mobil tersebut jadi mohon maaf ya teman-teman ya tapi overall sampai sekarang saya belum pernah pengubahan saya tidak terlalu banyak untuk mengatak-atak mesinnya terlebih dahulu jadi kita coba untuk perbagi terlebih dahulu atau disingkatnya di upgrade terlebih dahulu oke kita mulai kita upgrade terlebih dahulu mobil ini pertama kita upgrade mesinnya terlebih dahulu supaya kita rasakan turbo dari IR34 kita sampai step 3 dulu saja ya saya tidak ingin terlalu terburbur soalnya bisa sampai step 5 nah cuma yang jadi masalah teman-teman ya kalau teman-teman tidak biasakan gear dengan tenaganya itu teman-teman akan merasakan understeer cukup berat ya understeer disini cukup berat sekali terutama pada IR34 dengan lupa sebesar itu apalagi di FR dia lebih cenderung dari setirnya itu oh salah tekan kenapa saya marah bunta channel oke kita mulai lanjut lagi sekarang kita melawan saya lupa lagi sama nama karakternya ini tapi ada hal yang saya mau curikan dari karakter ini teman-teman kalau teman-teman tahu dari anime tersebut teman-teman pasti sangat mencengangkan tercengang-cengang masalahnya kita melawan Kikar oke kita mulai Akuro hasil dari jalan-jalan 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 kita mulai sebuah Kikar kita lawan tapi gak boleh remit teman-teman ya biarpun Kikar kencang banget tuh Kikar benar Kikar yang pada awalnya kita tahu cuma 660 CC terkait jalan-jalan jalan-jalan jalan jalan-jalan membiasakan diri cukup stabil ya Oh ini saya ambil ini karena bodinya itu untungnya saja dia masih terasa basic dari IRC dari GPR 34 itu jadi dia itu lebih stabil saya bukan berarti itu cukup mulai diatur internet masalahnya kestabilan yang terlalu lebih bisa berbahaya juga terutama pada anda steering oke hai 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 maka memiliki garis maka tidak punya stabilitas kali Aduh nasab si kekar macam ulu juga menjauh ketika di belakang menarikkan tersebut yang saya haram itu adalah Ciclat tersebut ukuran yang kecil menggunakan dia untuk bergerak lebih lincah itu adalah inti dari Ciclat dari anime ini tapi bukan berarti Ciclat tidak bisa didahului karena kelincahan yang begitu hebat karena Ciclat juga punya Ciclat tersebut itu pada bolinya juga karena bolinya yang kecil memudahkan kita untuk mendownya disini tadi kan waktu kita lawan RTRS 200 itu karena kesuitan terlebih dahulu karena ukuran boli 222 lebih besar sedikit sehingga untuk CR34 untuk masuk ke salah satu sisi celahnya itu itu tampil nih kelihatannya tapi kita berhasil karena ada kesempatan yang keluar bukan kita sehingga kita bisa masuk disitu tapi saat kita menggunakan Ciclat Ciclat memang cepat cuman yang bikin di SUV itu karena ukuran bodinya kita juga sama cepatnya dengan Ciclat oke ini pun permudah kita untuk bisa masuk ke dalam satu sisi di dalam satu sisi di bayar ujalan disini disini oke gas ball lagi disini good 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 disini 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 yes oke oke sampai di guys finish wow hehehe tapi ini kartunya takungi saja terlalu vulgar namanya masih bulan puasa pergi kita lawan yang punya track disini rupanya setelah melawan 2 orang sebelumnya itu kali ini kita akan melawan pemilik track dari Bukir Sumaru ini itu adalah Akyama Wataru oke, kita lihat yang paling mencengangkan dari mobilnya Wataru ini teman-teman ya itu adalah mesinnya ya, kalau teman-teman itu adalah penjuta inisial di tau mesinnya Wataru itu apa mesinnya itu adalah mesin R86 biasa cuman itu karena dia menggunakan turbo puno itu akan memperguna dia sepertikuman tapi bukan berarti kita punya turbo ya oke, kita akan mengejar lagi seperti tadi kembali lagi seperti hal yang tak jadi pada waktu kita mengejar Arteza lagi tapi dengan kondisional seperti ini kayaknya akan semakin seru ini oke semoga saja kita dapat hasil yang baik oke oke sip jangan sampai kita hilang konsentrasi sini dia tidak memberikan space yang cukup besar sehingga kita sangat suka mendalunya tapi dengan jarak yang sedikit berapa yang cinta depan dia membuat kita bergerak lebih cepat karena kita dapat memperediksi gerakannya maksudnya itu juga dengan penggerak evar ini kita dapat mengikutinya sama hanya dengan dia karena dia sama-sama letar oke 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 dikitkan siap siap dikitkan sini Semoga setelah 2 titungan ini Kita akan bisa melewatinya Kita proses terakhir teman-teman Jangan kehilangan deep itu mudah Masukkan di titungan board Dan Yes Kita berhasil melewatinya Ini dia Kita akan memperjuai jarak dari sini Dia akan biar di tempat ini Dia heran kenapa Ngobrol sebesar itu Bisa digerak seginci itu Sekitu yang penting bro Oke Tidup sejauh Tinggal beropati Lagi di pasar Tapi pastikan Jangan sampai kita Kita melakukan kesalahan terlalu banyak Terutama perhentian Pada tiap-tiap tinggungan tersebut Jadi Perhentian tiap-tiap tinggungan itu Membuatkan impact yang paling besar Ini kan impact yang cukup besar Singkatnya akan menghampat kita Perhentian tiap-tiap tinggal terlalu banyak Terutama kita Kita akan menghampat kita Dan kita akan membuat kita Terutama 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 kita kartu pertarungan antara FD3S dan DC2 Turbo juga mendapatkan kartu Bukisomaru dan yang terakhir S-Card kalau teman-teman tahu S-Card itu apa S-Card itu berfungsi sebagai banyak hal S-Card ini salah satunya itu untuk membuka BGM atau background musik E-Robit tapi sayangnya teman-teman ya meskipun kita dapat S-Card disini saya tidak bisa menampilkannya saya tidak bisa memutar lagu-lagu tersebut itu hal yang terjadi disebabkan karena kalian teman-teman tahu kan lagu-lagu disini itu sangat kena copyright oke jadi mungkin segitu saya terlebih dahulu jika suka tekan like dan juga subscribe jangan lupa jika tidak ketinggalan untuk video selanjutnya terutama cek-cek kalau misalnya teman-teman baru bergabung sekarang sebelum menonton video ini lebih baik teman-teman cek beberapa part sebelumnya saya lupa tadi bilang di awal ini oke mohon maaf ya tapi sebelum saya tutup ini saya akan cek terlebih dahulu untuk upgrade awal ini oke kita cek upgrade-nya sudah step 3 kita lihat disini apa-apa yang kurang oh satu hal yang kurang sih teman-teman ya kayaknya ini memper belakang sih oh ini dia memper belakang kita akan memper lengkap bodykitnya kita lihat wuhh sudah full bodykit teman-teman ini dia IR34 uh secara tampilan luar ini dia itu hampir sama kayak Nissan Silvia tapi dia itu berbasic IR dia itu berbasic GTR padahal nyatanya IR oke mungkin sekian saya teman-teman dulu ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati